Oke, selamat pagi para mahasiswa, hari ini saya akan isi dengan bahan sterilisasi, saya rasa bahannya nanti bisa diambil, mungkin Pak Wawan yang nanti akan memberitahukan, tapi sebagian mungkin sudah mendapatkannya, jadi kita akan masuk ke bahan sterilisasi. Ini bahan kita hari ini, bagi ini, yaitu tentang sterilisasi. Jadi saya rasa ini bagian dari bagaimana fermentasi kita jalankan, tujuan-tujuan dari sterilisasi ini, jadi sterilisasi ini penting sekali, bisa mencegah nanti terjadinya kontaminasi. Kontaminasi ini akan bisa menurunkan produktivitas, kemudian juga bisa sel itu tidak tumbuh dengan baik, sel yang kita harapkan, kemudian produk bisa terkontaminasi, sehingga akhirnya mutu produk akan turun, dan kemudian juga banyak komplikasi-komplikasi pada proses hilir. Jadi sebenarnya sterilisasi ini bagian yang penting untuk dilaksanakan di dalam rangka menghasilkan produk tertentu di dalam industri bioproses. Jadi ini video pendek. Jadi ini sebenarnya bagian dari video yang cukup panjang tentang fermentasi. Tapi kita akan melihat bagian yang sterilisasinya. yang terdengar terhormat ya. ...temperat tangan, dan kemudian 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 berita, Separate ports for acid and base supplement, air filters for supply and exhaust, and valves for drawing samples and for harvesting. Most fermentation and monitoring functions can be managed from the bioreactor's dedicated process controller. Before the fermentation process can begin, the area must be prepared. Preparation includes removing equipment and material that won't be used in the process, cleaning and sanitizing the area and equipment, and sterilizing equipment as required by the SOPs, Standard Operating Procedures. Sterilization is used to eliminate unwanted microorganisms which can grow naturally in the fermentation media and process equipment. Also, all required materials and documentation should be gathered and prepared. And all process control software should be loaded and verified. So, this is a part of the process. So, all the processes that we have done before we do the fermentation, the bioreactor, media, the water that is used, the bioreactor, the bioreactor, So, all the processes that we have to sterilize. So, it is very important to be done before we do the sterilization. So, this is because if sterilization is not done well, we don't want to be done before we do it. In terms of the process we actually have to treat or eat. In terms of the process we have to respect for contaminants, we have to expect only microben that we need, that we need to protect, maka kita harus menggunakan kultur murni terus kemudian medianya harus kita sedilkan kemudian fasilitasnya yang tadi ya bioreaktornya harus kita sedilkan juga kemudian kita harus bekerja dengan kondisi aseptik jadi aseptik itu tadi dari gambar foto fermentornya sudah tahu bahwa kita mencegah adanya mikroba-mikroba lain masuk ke dalam sistem itu disebut dengan kondisi aseptik bisa saja ruangannya harus kondisinya bersih terus kemudian juga tidak ada atau meminimalkan peluang-peluang yang lain masuk ke dalam sistem jadi perlu kita lakukan kondisi aseptik ini jadi kemudian pengertian steril steril itu sifatnya absolut jadi berarti kita harus memastikan bahwa tidak ada mikroba atau bakteri lain atau mungkin spora yang lain yang ada di dalam sistem jadi itu yang disebut dengan absolut jadi absolut itu konsepnya adalah absolut jadi bagaimana melaksanakan sterilisasi jadi memang perlu kita nanti lihat sterilisasi apa yang akan kita sterilisasikan misalnya menselisasikan medianya menselisasikan bioreaktornya menselisasikan udaranya jadi pada intinya ada dua metode yang dipakai yaitu inaktivasi jadi berarti si mikrobanya dibunuh mikroba ataupun sporanya dirusak atau kita hilangkan berarti ini dihilangkan itu berarti biasanya dengan metode mencegah menyaring konsepnya sih sebetulnya penghilangan itu menyaring yang paling banyak dipakai dan menginaktivasikan ini adalah berarti membunuh membunuh itu nanti ada beberapa metode yang dipakai untuk menghilangkan jadi tadi saya kata memilangkan secara fisik yang paling banyak dipakai adalah filtrasi jadi filtrasi yang paling-paling saya rasa yang paling utama adalah filtrasi metode lain, metode asopsi bisa menghilangkan sel atau virus spesifik tetapi ini kan lebih mahal dan juga kadang-kadang ada keterbatasan-keterbatasan demikian juga dengan sentrifugasi jadi yang paling banyak dipakai adalah filtrasi jadi kalau kita mau menghilangkan sel virus spora itu secara fisik tetapi memungkinkan kita gunakan asopsi dengan asopsi dengan terbual aktif ataupun dengan sentrifugasi yang memungkinkan filtrasi yang saya katakan memang yang paling banyak dipakai jadi di sini ada dua yang umumnya dipakai yaitu deep filtration kemudian surface filtration jadi mungkin yang paling banyak dikenal oleh mungkin misalnya muda kertas saring itu adalah surface filtration yang kita kenal dengan kertas saring ini surface filtration jadi ada penghalang begitu kemudian biasanya suatu lapisan yang menyaring agar mikroba, virus tidak bisa lewat tentu dengan pori-pori dengan ukuran tertentu sedangkan kalau deep filtration agak berbeda deep filtration itu agak berbeda deep filtration itu menggunakan setumpukan katanya yang paling gampang mungkin kapas lah model jadi yang dipakai di lapangan atau di industri tidak menggunakan pasta menggunakan glass full ya glass full itu mirip lah dengan kapas glass fiber jadi kita bayangkan sebelum yang mau kita saring itu melewati dulu kapas-kapas terus kemudian didorong didorong melewati kapas tersebut sehingga mikrobanya bisa kita saring mekanisme yang terjadi ditumpukan glass full ini itu ada tumpukan langsung ada elektrostatik ada difusi, inapsia, gravitasi jadi ini mekanismenya bisa cukup banyak yang terjadi di dalam penyaringan itu sebetulnya dengan menggunakan filtrasi dengan menggunakan pasir itu masuk kelompok deep filtration jadi kalau kita menggunakan sebuah media kemudian fluidanya dilarutkan maka itu disebut dengan deep filtration jadi partikel-partikelnya akan tertahan di dalam filtrasi itu tapi yang rasanya yang paling banyak menggunakan ini adalah untuk udara jadi kalau media cair agak jarang menggunakan yang deep filtration ini bisa juga dengan metode basah jadi berarti ada cairan jadi filtrasi ada dua yaitu deep filtration atau surface saja jadi dengan menggunakan membran atau menggunakan kertas saring jadi ini adalah kelompok-kelompok ini adalah yang surface filtration jadi ini adalah yang menggunakan surface filtration jadi kertas saringnya di antara dua jadi sebetulnya ini bisa dibuka jadi bisa dibuka nanti kemudian kita masukkan kertas saringnya nanti cairan ataupun udara itu melewati pipa yang ini jadi kita melewati pipa yang ini di dalamnya ada kertas saring nah kertas saringnya nanti dibuang kertas saring atau membran jadi ini atau ini jadi untuk skala kecil kita seringkali menggunakan baik itu untuk cairan ataupun untuk gas untuk melewati menjadi steril menggunakan kertas saring seperti ini atau udara jadi di bioreaktor-bioreaktor ukuran yang relatif kecil maka udara disaring dengan menggunakan filter ini tapi bisa juga menggunakan yang deep filtration jadi di sini itu ada bisa glass wool bisa juga membran jadi di sini disaring ini baik udara atau cairan disaring sebetulnya sih air juga bisa disaring dengan ini mungkin di rumah-rumah pada beberapa peralatan cairan itu bisa dipasang cartridge filter jadi cartridge filter untuk menyaring air nah kalau untuk cairan mungkin mikroba kalau menggunakan cartridge filter seperti ini biasanya tekanannya harus terlalu tinggi jadi yang dipakai mungkin ini cartridge seperti ini adalah untuk menyaring udara atau cairan yang skalanya mungkin kecil nah ini ya jadi ini adalah cartridge seperti ini ini masuk ke kelompok deep filtration ini ini filter-filter cartridge yang dipakai untuk mencari udara ataupun mencari cairan banyak sih untuk udara banyak sih jadi banyak macam-macam bisa kita pakai jadi ini nanti sekali pakai buang biasanya yang berikutnya adalah dimatikan atau di inaktivasi jadi ini yang banyak dipakai adalah dengan cara thermal yaitu pemanasan ini yang paling banyak baik pemanasan ini langsung maksudnya media panasnya kontak langsung dengan yang mau diserilkan atau tidak langsung kalau tidak langsung berarti itu ada menggunakan heat exchanger misalnya bisa juga pemanasnya bisa menggunakan kukus atau steam tapi ini yang paling banyak nah mungkin kalau yang bioproses pada saat nanti kalau berjalan lap instruksional ada salah satunya yang melakukan sterilisasi jadi salah satu topik di dalam lap instruksional teknik lain lagi bisa digunakan radiasi bisa juga menggunakan bahan kimia jadi saya rasa kita paham ya kalau menggunakan bahan kimia seperti etanol 70% kemudian hipoklorit kita tahu lah menulis sekarang apalagi dengan COVID-19 ini banyak sekali bahan-bahan kimia yang dipakai untuk mensterilkan terutama mensterilkan peralatan-peralatan jadi selain radiasi sebetulnya juga ada lagi yaitu dengan ultrasonic jadi dengan menggunakan suara bisa dengan getaran suara frekuensi tertentu itu akan memecah dinding sel itu juga dipakai juga jadi ini adalah cara-cara mematikan mikroba-mikroba ataupun sel-sel yang ada di dalam media yang kita akan sederikan nah ini adalah untuk termal jadi ini adalah sterilisasi yang kinetika kematian secara termal itu banyak yang mengikuti order 1 memang tidak selalu tidak semua mikroba mengikuti order 1 tapi banyak sekali kematian sel itu mengikuti order 1 jadi DN per DT sama dengan minus KD N ini adalah konsentrasi sel atau bisa ini adalah jumlah sel jadi jumlah sel hidup jadi N bukan konsentrasi jadi N adalah jumlah sel hidup viable sel jumlah sel hidup jadi ini adalah jumlah sel hidup itu mengikuti order 1 jadi mengikuti ini nah tinggal KD-nya ini nantinya kan fungsi dari temperatur jadi konsentrasi kematiannya itu fungsi dari temperatur yang dinyatakan dengan persamaan Arrhenius jadi KD itu saya harus tahu ada E pangkat A E pangkat E0 dan energi aktifasi dibagi dengan RTT-nya temperatur dalam Kelvin jadi ini adalah kinetika kematian termal jadi ini hanya berlaku untuk kinetika kematian termal nah termal jadi karena kalau dia mengikuti order 1 jadi berarti nanti kalau kita melogaritmikan atau melaunkan N per Nol terhadap waktu itu bisa garis lurus seperti ini dimana harga kalau kita lihat slope ini akan menentukan konsentrasi kematiannya jadi ini adalah kalau mengikuti order 1 jadi cukup banyak tapi kenyatanya ada beberapa mikroba-mikroba kita tidak tidak mengikuti order 1 jadi misalnya melengkung kayak begini ini ada hal yang yang menyebabkan terjadinya gangguan pada order 1 yang misalnya karena dia ada spora dan sebagainya jadi ada beberapa penyebab-penyebab biar tidak mengikuti order 1 dan nanti mungkin kita akan mendalami lagi bagi mahasiswa-mahasiswa yang akan masuk lab instruksional dengan topik sterilisasi hal yang menjadi penting sebetulnya untuk sterilisasi termal jadi sebetulnya hal yang mungkin menjadi catatan sedikit jadi kita tahu ini adalah n itu adalah sel yang hidup pada waktu tertentu menjadi persamaan ini jadi kalau kita lihat kinetik kematian dengan termal ini ataupun sterilisasi dengan termal hampir tidak mungkin kita mendapatkan yang absolut jadi kita tahu bahwa kalau n absolut itu n-nya n-nya itu 0 itu hanya terjadi kalau t-nya tidak terhingga jadi jadi itu yang perlu dipahami bahwa sterilisasi dengan termal tidak memungkinkan mendapatkan yang absolut karena nanti waktunya akan sangat lama begitu ya atau temperaturnya sangat tinggi jadi itu itu yang perlu menjadi catatan nah demikian juga untuk sterilisasi perlu diperhatikan antara sel vegetatif jadi sel yang hidup biasa viable cell dengan spora karena biasanya spora itu bisa lebih tahan jadi hati-hati jadi ini adalah yang sel vegetatifnya sedangkan sporanya mungkin ini atau malah gini jadi ini adalah yang sel vegetatifnya dan ini adalah sporanya jadi hati-hati jadi hati-hati kadang-kadang misalnya kayak ini kan jadi kita anggap bahwa karena ini adalah yang sporanya jadi polanya itu sel vegetatifnya menurun menurun terus tetapi terus kemudian yang hidup adalah nanti sporanya jadi berarti kalau dia ada ada spora harus hati-hati terhadap spora ini karena dia adalah lebih rentan jadi spora itu lebih rentan jadi memang ini ada ada contoh yang terjadi pada saat mengembangkan vaksin tertentu vaksin dengan menggunakan jadi obat-obatan yang 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 menggunakan mikro tidak dihasilkan oleh mikroba jadi mikrobanya setelah vaksinnya dikeluarkan mikrobanya harus dimatikan tapi ternyata si mikroba tersebut ada spora jadi sporanya kecil tetapi tidak terdeteksi jadi dianggapnya si mikroba vegetatifnya sudah mati tapi ternyata si sporanya masih tetap bertahan itu bahaya jadi hati-hati jadi maka itu vegetatif dan spora itu harus diperhatikan yang sporanya jadi spora pun harus diyakinkan kita hancurkan kembali lagi tadi kan sudah dikatakan bahwa tidak mungkin kita bisa mendapatkan N sama dengan 0 N per N jadi selalu ada risiko kontaminasi jadi ada risiko kontaminasi nanti kita akan bicarakan ini di sterilisasi lebih jauh apa yang dimaksud dengan delfactor jadi ada faktor risiko kontaminasi mungkin nanti kita bicarakan sterilisasi oke nah itu kan bicara secara umum ya jadi kita tadi sudah sampaikan sterilisasi adalah inaktivasi atau menghilangkan jadi kalau menghilangkan biasanya yang paling banyak adalah dengan menggunakan filter bisa juga dengan absorpsi bisa tetapi yang paling banyak dengan filter inaktivasi inaktivasi dengan thermal kemudian bisa juga dengan radiasi bisa juga dengan tadi disampaikan yaitu dengan secara bahan kimia atau bisa juga sebenarnya dengan gelombang suara yang paling banyak adalah dengan thermal jadi nah terutama kalau kita mau men-seriesasikan media jadi perlu paham jadi medium terbiasa cairan ini yang perlu menjadi perhatian kalau kita men-seriesasikan media jadi yang kita akan bunuh itu adalah sel vegetatif dan termasuk sporanya tetapi medianya tidak rusak jadi ini 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 yang perlu menjadi perhatian jadi bagaimana merusak atau mematikan sel vegetatif dan sporanya dan menghancurkan sporanya tetapi mediumnya tidak mengalami kerusakan terutama kalau bicara dengan gunakan panas gunakan thermal karena bisa terjadi reaksi dari senyawa-senyawa yang ada di dalam medianya ada meliteration ada caramelization mungkin coba dicari apa itu meliteration jadi ada reaksi antara senyawa-senyawa yang terdapat di dalam medianya misalnya ada karena kebanyakan media sutrat itu adalah gula glukosa maka kalau ada amonia kalau ada nitrogen kalau ada senyawa ammonium maka kalau dipanaskan itu akan terjadi nanti reaksi meliteration antara gula antara glukosa dengan amonia kemudian caramelization jadi kalau terlalu panas si gula itu juga gosong jadi ada hal yang harus diperhatikan dan itu kan merusak jadi kalau terjadi meliteration terjadi caramelization si substratnya atau si gulanya terus akun nah ini saya rasa nanti kalau di lab pelaksanaan thermal itu menggunakan autoclave kalau di lab itu yang medianya dengan menggunakan autoclave terus udara yang dipakai itu menggunakan filtrasi gas yang tadi dipelihatkan jadi menggunakan alat filter yang sederhana tetapi bisa juga menggunakan tadi mungkin sebentar saya balik dulu supaya gambarnya nah jadi untuk gas untuk udara menggunakan ini bisa bisa juga dengan menggunakan catridge filter untuk udara atau sebenarnya kalau sederhana bisa masukin gelas full ke sini atau kapas sebetulnya 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 yang sebenarnya tidak usah pakai gini yaitu dengan kapas tumpukan kapas udara masuk terus melewati kapas ini dan nanti keluar lagi ini aliran termasuk rasanya mungkin yang dipakai aliran jadi bisa dilewati lewat gelas full bisa lewati kapas supaya si gasnya itu sudaranya menjadi seril atau filter HEPA jadi sekarang mungkin nanti bisa segera cari jadi HEPA filter jadi apalagi sekarang ini dengan COVID-19 jadi ruang-ruang lab misalnya untuk biosafety level 2 dan sebagainya itu udara yang masuk harus disaring dengan filter namanya filter HEPA 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 filter itu untuk menyaring udara-udara yang masuk ke dalam ruangan termasuk untuk kalau pasien COVID itu juga udara yang mau dibuang itu juga harus difilter juga mirip ini yang kita jadi jadi ini adalah otoclub-otoclub yang di laboratorium di lab bioproses itu ada otoclub yang ukuran kecil ini ada yang ukuran lebih besar juga jadi ini adalah otoclub skalanya lebih besar jadi bisa memasukkan nanti bioreaktornya ke dalam ini atau menjadi pintunya seperti pintu biasa saja supaya memudahkan untuk mendorong bioreaktor tersebut masuk ke dalam ruang otoclub-otoclub bisa ukurannya bisa cukup besar jadi gas pada umum jadi gas udara di sini pada umumnya disterilkan tidak dengan cara pemanasan kenapa karena akan sangat mahal karena gas yang akan dipakai jumlahnya besar jadi kita bayangkan saja untuk volume reaktor 1 meter biasanya ini adalah volume gas yang berapa gas yang dipakai 0,1 unitnya adalah VPM jadi volume gas per volume reaktor per menit jadi antara 0,1 sampai 1 jadi kalau pakai 0,1 saja berarti kan kalau kita punya reaktor 1 meter kubik berarti kita harus mensuplai udara 100 liter per menit jadi ini ini 0,1 kalau 1 berarti 1000 liter per menit jadi banyak kebutuhan udara ini kebutuhan gas ini besar sehingga kalau dengan cara pemanasan mahal karena konduktivitas dari gas di udara itu kan rendah jadi perpindahan panasnya lambat sekali maka itu dengan filtrasi filtrasi yang menggunakan hidropobi jadi ini filter-filter yang tadi saya sudah sampaikan jadi ini filter-filter yang dari ukurannya sangat kecil ini dilap skala kecil kalau kita punya cuma 50 mililiter mungkin reaktornya atau 100 mili bisa kita pakai filter ini tapi begitu makin besar makin besar makin besar ini filter-nya ini adalah catridge-nya jadi catridge ini nanti dimasukkan ke dalam wadah-wadah ini adalah jadi ini adalah wadahnya kemudian ini adalah filter yang filter catridge yang nanti dimasukkan ke sini mungkin ada pertanyaan ini adalah filter-filter lain yang nanti yang diganti cuma dalamnya saja jadi catridge filter-nya yang diganti ini yang dibuat dari kalau ini dibuat dari polimer plastik kalau ini yang dibuat dari stainless steel jadi ini prinsipnya ada media di sini yang memfilter dan kemudian nanti akan udara masuk ke dalam fermenter jadi jadi catridge ini filter catridge yang diganti nanti kalau dalam skala besar jadi dilakukan dengan seperti ini nah ini jaringan steam dan sebagainya ini mungkin untuk men-sterilkan jadi ini harus kita sterilkan juga oke mungkin ada pertanyaan ini adalah berbasis alkohol jadi bisa saja misalnya reaktor-reaktor tadi contoh contoh reaktor yang dipakai bisa saja peralatan-peralatan tersebut disterilkan dengan menggunakan larutan kimia itu jadi larutan kimia dimasuk ini biasanya kalau skala relatif kecil jadi membasuh semua peralatan-peralatan itu dengan larutan kimia supaya bebas dari mikroba jadi sederhana saja misalnya saja sekarang kan mungkin di restoran-restoran banyak menggunakan jadi kalau kita pergi ke restoran sekarang kan di rumah makan semua peralatan makanan itu dicelupkan dulu ke air panas itu kan men-sterilkan bisa juga dicelupkannya jadi kalau untuk peralatan-peralatan yang dipakai itu dicelupkan di dalam larutan alkohol jadi misalnya sebagai contoh ya jadi sebagai contoh beberapa peralatan-peralatan yang ada di di sini ini kalau kurang besar misalnya enggak ya tapi kalau kurang kecil bisa saja kita memasukkan larutan kimia ya jadi contohnya alkohol tapi ada juga yang banyak yang lain ya seperti CLO2 dan sebagainya dimasukkan ke dalam reaktor tersebut ya dan kemudian disirkulasikan cairannya atau dengan gas misalnya ada juga bahan sterilan itu gas ya dengan gas CLO2 ya jadi dimasukkan gas CLO2 jadi kalau gas kan enggak perlu diputer-puter dimasukkan saja gas CLO2 nah itu akan membunuh mikroba ya jadi bahan kimia itu adalah digunakan untuk membunuh mikroba-mikroba yang ada di suatu peralatan jadi biasanya tidak ditambahkan ke media cair tidak jadi kalau umumnya tidak umumnya bahan-bahan kimia digunakan untuk bioreaktor atau peralatan-peralatan untuk membunuh mikroba-mikroba cukup jelas ada pertanyaan lagi jelas Pak cuma saya mau ini lanjut tadi nanya yang bahan kimia tadi kalau misalnya ada sisa-sisa setelah sterilisasi dengan bahan kimia kan biasanya kalau untuk alkohol dia mengering sendiri apa ya cuma kalau misalnya untuk bahan-bahan yang lain mungkin tidak secara sempurna terbilas itu seperti apa ya Pak untuk tindak lanjut setelah sterilisasi ya maka itu perlu di pemilihan sterilan kalau kimia itu perlu di di diperhatikan betul jadi betul sekali yang harus sampaikan bahwa kalau kita pakai bahan kimia maka dipastikan sisa bahan kimia yang nantinya kita harus keluarkan itu tidak berbahaya atau tidak menyebabkan persoalan pada saat fermentasi itu berlangsung jadi jadi memang nanti akan ada kriteria-kriteria kalau mau pakai sel yang kimia maka itu ada kriteria-kriteria yang harus dipenuhi jadi untuk menghindari apa yang tadi Ilham sampaikan nanti itu akan dibahas pada topik bioproses industrial baik Pak terima kasih banyak mungkin ada lagi yang lain tapi itu penting yang ditanyakan jadi penggunaan-penggunaan bahan kimia itu harus diperhatikan jadi tidak bisa semua sistem atau tidak semua bisa kita gunakan bahan kimia jadi ada persyaratan-persyaratan silakan kalau masih ada kita akan berlanjut kepada sterilisasi untuk cair medium cair dengan cara pemanasan jadi ini adalah contoh dengan pemanasan jadi bisa saja dengan filtrasi jadi medium cair ini dengan cara panas dengan cara filtrasi yang ada gambar di sini adalah dengan cara pemanasan jadi pemanasan itu bisa batch bisa continue jadi kalau batch berarti kalau di otoclave itu batch kalau kita menggunakan otoclave cairan cairan yang kita akan selilkan dimasukkan ke dalam otoclave otoclave ditutup temperatur dinaikkan sampai waktu tertentu temperatur tertentu kemudian otoclave setelah beberapa waktu itu dikeluarkan atau dibuka itu adalah batch sedangkan kalau pemanasan secara kontinu itu mediumnya ini berarti kontak mediumnya dikontakan dengan steam terus kemudian dia akan mencapai kondisi temperatur tertentu dalam waktu tertentu maka itu disebutkan holding section temperatur dan waktu tertentu ini supaya memenuhi sampai berapa jauh mikrobat tersebut kita kurangkan kur kita kurangi dan kemudian setelah itu dilepas ini adalah continue jadi medium dipanaskan kemudian kita flash terus kemudian menjadi medium ini ini adalah continue sistem dengan steamnya kontak langsung tapi bisa juga steamnya tidak kontak langsung jadi menggunakan heat exchanger jadi dengan penukar panas bisa kita melakukan jadi sistem continue ini banyak dipakai kalau kita menggunakan reaktor yang ukurannya besar atau kita diproduk-produk minuman itu menggunakan konsep continue ini jadi kita tahu bahwa di produk-produk minuman misalnya susu dairy kita sering lihat bahwa di sterilisasikan dengan cara yang namanya mungkin pernah mendengar UHT kalau kita dalam bahasa Indonesia itu adalah ultra high temperature ultra high temperature maka itu kenapa ada merek yang susu ultra kenapa mereka menyebut susu ultra karena pemanasannya atau sterilisasinya itu dengan ultra high temperature jadi susu di dalam kemasan tersebut itu diserilkan bukan dipasterisasi harus bedakan bahwa susu yang produk-produk dengan kemasan yang bisa disimpan di luar itu berarti diserilkan tetapi kalau susu yang harus disimpan di kulkas di fridge itu adalah pasteurisasi jadi harus kalau produk susu seperti itu berarti harus sterilkan dan biasanya menggunakan kontinu ini karena yang kita akan sterilkan dalam jumlah besar jadi menggunakan sistem kontinu tetapi bisa juga difilter jadi memang ada material yang sangat sensitif terhadap panas maka si medianya kita filter nah ini biasanya filter itu tidak mudah karena harus menekan cairan melalui pori-pori yang sangat kecil kita menggunakan filternya seperti membran jadi berarti harus tekanannya cukup tinggi jadi kalau bisa memang biasanya media-media yang bisa dipanas disayarkan dengan pemanasan itu dilakukan pemanasan kemudian mungkin nanti ada vitamin yang dilarutkan dalam karena vitamin itu mungkin kan tidak perlu volumenya besar masih dalam bentuk cair terus kemudian itu yang nantinya difilter dan nanti dicampur antara medium utama dengan vitamin tersebut jadi vitaminnya disayarkan dengan filter tapi medium utamanya dengan cara pemanasan itu juga bisa dilakukan seperti itu ini adalah kriteria-kriteria desain sterilisasi jadi ini adalah DEL factor DEL factor LON N NO PER N ini adalah persamaan karena dia order satu maka persamaan ini jadi ini adalah jadi berarti dengan persamaan ini KD adalah fungsi temperatur dan T adalah waktu jadi kita bisa mengetahui sejauh mana tingkat ke kehadiran dari N ini karena N nggak bisa 0 kalau N mau dibikin 0 T menjadi tidak terhingga jadi N ini harus suatu angka nggak bisa jadi 0 jadi kita harus bekerja memang dengan sterilisasi thermal itu hal yang perlu diperhatikan tetap ada risiko karena tidak mungkin absolut jadi kita harus mengatur delfaktor berapa yang akan kita tentukan dan itu kemudian di memanage bagaimana meminimalkan risikonya atau mengatur risikonya supaya maka itu kenapa tetap produk-produk makanan itu yang diserisasi dengan thermal selalu ada batch number walaupun prosesnya adalah proses continue tapi mereka tetap menggunakan batch number karena dengan thermal ini selalu ada risiko risiko terjadi kontaminasi karena kalau satu N yang hidup berarti kan ada satu mikroba yang hidup berarti kan berpeluang untuk nanti melakukan mengkontaminasi jadi selalu walaupun dilakukan selenya continue tetap menggunakan kode batch jadi maksudnya membuat medium ini mungkin pada tangki yang ukurannya besar ininya continue terus kemudian dipakai nah dari batch nomor berapa jadi mediumnya tidak terus-menerus dibuat tetap berdasarkan batch jadi si susunya itu produk susunya itu ini katakanlah minumannya produk susu itu dibuatnya dalam batch besar tapi terus sterilnya dilakukan secara kontinu jadi untuk mencegah atau mengurangi risiko atau memanage risiko nah perlu diperhatikan bahwa setiap tahapan di dalam sterilisasi itu setiap langkah ya menyebab karena kan bisa jadi ini ini yang dimaksud adalah kalau kita batch ya kalau batch itu maka pada saat proses heating pada proses ini pada proses pemanasan pada proses dia ditahan dan pada proses dindingkan jadi mungkin perlu paham bagaimana siklusnya jadi siklus sterilisasi itu adalah begini jadi apalagi kalau ini yang batch ya jadi temperatur dinaikkan kemudian ditahan temperaturnya kemudian dindingkan ya nah pada setiap tahapan itu terjadi kematian ya karena tapi disini fungsi temperatur ya jadi berarti setiap tahapan tersebut total total del ini itu adalah penjumlahan dari del pada saat pemanasan del pada saat hole del faktor pada saat hole jadi 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 itu yang perlu dipahami ya jadi kematian itu terjadi pada setiap tahapan proses ya jadi harus dicumlahkan del faktor nah jadi proses batch itu persoalannya adalah membutuhkan heatingnya katakanlah sampai 120-130 tetapi kan heatingnya dari tampil terbatu ini akan perlu waktu yang lama terus kita tahan beberapa menit terus kita dinginkan ya jadi 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 apa nanti akan kita tahu bahwa dengan waktu yang lama seperti ini maka terjadi kerusakan kerusakan nutrisi salah satunya adalah vitamin jadi memang dengan batch persoalannya adalah bisa merusak nutrisi nah maka itu kenapa ya ini namanya tadi ya pemanasan holding dan ini adalah holding dan kemudian ini peninginan ya nah maka nah maka itu kenapa kita menggunakan stelesi kontinu ya dengan stelesi kontinu karena jumlah yang dipanaskan itu jumlahnya sedikit maka kita bisa dengan cepat memanaskan pada temperat yang dinginkan di hold terus kemudian di flush dingin turun apa didinginkan dengan cara flushing ya dengan waktu yang singkat maka itu disebut dengan ultra high temperature jadi high temperature short time jadi kita melakukan high temperature tapi waktu yang pendek high temperature short time ya jadi ini yang 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 diinginkan ya jadi stelesi kontinu itu sangat diinginkan untuk mengurangi kerusakan-kerusakan yang terjadi pada nutrisinya ya jadi ini terutama dipakai di industri ya kalau untuk untuk di fermentasi adalah kalau kita mempunyai reaktor-reaktor yang ukurannya besar kalau kita bekerja dengan industri ukuran besar dan steril ini gunakan kontinu tetapi yang banyak dipakai lagi adalah di industri minuman jadi jadi kayak dari produk hampir semua diserilisasikan dengan proses kontinu minuman-minuman teh terus kemudian yang bisa bertahan lama itu dalam wadahnya itu pasti diserilkan dan biasanya menggunakan proses stelesi kontinu jadi high temperature short time jadi ini yang 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 apa jadi temperatur operasi tinggi holding time-nya pendek sangat pendek jadi high temperature short time kemudian nanti kita bisa menghemat steam yang dipakukan kebutuhan steam itu menjadi lebih sedikit dibandingkan dengan kalau kita lakukan dengan cara batch proses bisa kita optimasikan ini nanti kita akan bahas lagi pada saat kita akan melakukan lab instruksional sterilisasi ini adalah heat exchanger-nya mungkin saya rasa ini adalah kontinu sterilisasi dengan heat exchanger nah ini adalah heat exchanger nah ini disini aja sterilisasi sterilisasi hanya disini saja nah ini adalah heat exchanger jadi berarti ini adalah balance tanki jadi kalau di industri kalau mengunjungi industri seperti susu seperti susu ultra ya kita akan mendapatkan tanki besar ini jadi ada tanki yang kurang besar terus kemudian ini alirannya adalah berarti harusnya aliran oh sorry ini ini untuk mencampur ini nya ya jadi raw product nya dari sini tapi biasanya raw product itu adanya di tanki raw product masuk sini terus kemudian di lewatkan di lewatkan ke sini ya ini ini tergantung flow yang di sini ke sini ke sini jadi ini adalah heat exchanger jadi ini dipanaskan dulu kemudian setelah itu dipanaskan lagi holding tube kemudian ini dikenalkan ini produk nanti keluar ke sini jadi ini adalah contoh-contoh menggunakan continuous sterilization dengan tidak kontak langsung jadi steam nya tidak kontak langsung ini sederhananya gini skematiknya yang tadi itu skematiknya ini ada holding coil nya ini ini gabungan kalau steam nya dimasukkan jadi ada yang heat exchanger tetapi kalau produk-produk makanan biasanya tidak dimasukkan steam langsung ke dalam produknya oke saya rasa itu nanti kita akan bicara ke bagaimana fermentor nya harus disederilkan saya rasa Pak Wawan mungkin kita selesaikan dulu kalau ada pengumuman